Beralih ke informasi lain, pasca dirawat akibat mah akut, Vanessa Angel akhirnya mendekam di ruang tahanan Polda, Jawa Timur. Sementara keluarga Vanessa yang datang untuk memberikan dukungan gagau bertemu karena tak sesuai dengan aturan kunjungan. Makasih ya udah doain aku sampai detik ini. Mohon doainya, semoga aku mau menjalani sebuah ini. Makasih. Pasca menjalani perawatan karena mah akut, Vanessa Angel akhirnya mendekam di sel tahanan Polda, Jawa Timur. Penahanan ini diungkap oleh Tante Vanessa Angel, yaitu Reni Setiawati saat mengunjungi ruang penyidikan Cybercrime. Kedatangan Reni bersama asisten pribadi Vanessa adalah untuk memberikan dukungan kepada artis FTV tersebut. Namun pertemuan Reni dan Vanessa gagal karena kunjungannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pihak keluarga pun rencananya akan kembali menjemuk Vanessa pada selasa esok. Selain memberikan semangat kepada Vanessa, Reni yang menjadi penjamin Vanessa juga berharap penangguhan penahanan yang ia ajukan bisa dikabulkan oleh penyidik. Ya, sebatas. Seperti mama, yang menguatkan saja. Terus tadi sekarang Vanessa di mana? Sudah dipindahkan? Sudah dipindahkan. Dari mana ke mana? Dari lama sakit ke tahanan itu sudah dipindahkan. Dari lama sakit ke? Ketahanan. Ketahanan ya. Jumlah apa tadi? Pagi tadi? Mungkin setengah setengah hijau. Ibu sudah ketemu? Belum. Sebelumnya, Polda Jawa Timur telah menyatakan penahanan terhadap tersangka Vanessa Angel selama 20 hari. Ia terjerat UU ITE tentang penyebaran konten pornografi dalam kasus prostitusi online. Namun belum sempat ditahan, Vanessa justru dilahirkan ke rumah sakit Bayangkara lantaran pingsan usai menjalani pemeriksaan penyidik selama 12 jam. Saat dirawat, Vanessa dideteksi mengidap penyakit maha akut. Sementara kini polisi masih mengejar dua orang DPO yang bertugas sebagai muncikari dalam bisnis prostitusi online daring artis. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Terima kasih.